Ukraina pada hari Senin 1 Agustus 2022 meminta para pemimpin dunia untuk menyatakan negara itu sebagai zona bebas senjata nuklir baru. Maikola Tochitsky, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina berbicara di New York pada pertemuan PBB tentang perjanjian non-proliferasi nuklir. Perang Rusia di Ukraina telah menghidupkan kembali ketakutan akan konfrontasi nuklir dan meningkatkan urgensi terhadap perjanjian berusia 50 tahun itu. Di bawah perjanjian itu, negara-negara tanpa senjata nuklir berjanji untuk tidak memperolehnya dan negara-negara bersenjata nuklir berkomitmen untuk bernegosiasi untuk menghilangkan persenjataan mereka suatu hari nanti. Poring pushed to the establishment of a new nuclear weapon free zone including the one in our region as well as the strengthening of the IAEA system of Solgar. We are becoming more urgent task for non-proliferasion regime. Ukraine memperkinkannya every state Will benefit from transformation Of the CTB2 Into the peaceful international legal industry The other long-overgest task Of our agenda Is to immediate commencement Of negotiation of the FMCT Which is essential both For constrained nuclear proliferation And to advance the goal Of nuclear disarmament It is high time to make membuat pilihan yang benar dan melakukan yang terbaik untuk menghubungkan integrasi MPT dan menjelaskan miliar hidup. Meskipun demikian, perjanjian non-proliferasi telah dikreditkan dengan membatasi jumlah negara yang memiliki nuklir dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk kerjasama internasional tentang pelucutan senjata. Jumlah total senjata nuklir di seluruh dunia telah menyusut lebih dari 75 persen dari puncaknya pada pertengahan 1980-an karena berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan bekas Uni Eropa dan bekas Uni Soviet. Tetapi para ahli memperkirakan sekitar 13.000 hulu ledak tetap ada di seluruh dunia. Sebagian besar di Amerika Serikat dan Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.